Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Badoa Ketua DPRD Kota Banjir Masin Hari Wijaya memberikan bantuan korban kebakaran di Kelurahan Pengambangan Kepada warga dihimbau untuk terus menjaga kewaspadaan apalagi di saat memasuki musim kemarau sekarang ini Peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Pramuka Kelurahan Pengambangan telah menghanguskan dua unit rumah warga beberapa waktu lalu Itulah yang membuat Ketua DPRD Banjir Masin Hari Wijaya tergerak untuk mengunjungi lokasi dan memberikan bantuan Bersama tim Hari menyampaikan keprihatinannya atas musimah yang dialami warga pengambangan Dan untuk meringankan beban mereka dirinya secara pribadi memberikan santunan Kepada warga politikus PAN ini berpesan agar selalu memperhatikan kondisi rumah saat ingin bepergian atau bekerja Mulai dari kelistrikan hingga peralatan masak Jangan sampai peristiwa yang sama terjadi lagi Untuk itu diperlukan kewaspadaan terlebih di saat memasuki musim kemarau sekarang ini Kemarin mendapatkan musim kebakaran dan karena itulah ada sedikit kita menyerahkan bantuan Untuk meringankan warga setempat yang kena kebakaran dan sedikit memberikan masukan juga Dan menyerahkan ke mereka agar lebih memperhatikan baik itu nantinya Tentang kelistrikan seperti apa Dan banyaklah mimpah mencegah kalau terjadinya kebakaran masalah konsleting dan sebagainya Karena apalagi ini masih kita di musim kemarau yang sangat berisiko terjadinya kebakaran Mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi lah kebakaran-kebakaran ini Dan kita di kota Banjarwa Asin berusaha lebih meminimalisir Sejadinya musim kebakaran-musim kebakaran Salah satu warga korban kebakaran Abdul Hamid tidak lupa menyampaikan terima kasih Atas bantuan materi yang telah diberikan Ya terima kasih Pak, terima kasih banyak Mudah-mudahan ada bisir dikit ya Sama yang tadi itu Yang ketua Bukan pantol yang banyak ujungnya Paling ujungnya 50 ribu Sehari anda 40 ribu Rizna Bajar TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya